Intro Sahabat Siliwangi 1922 Hari ini kami akan membahas tentang prediksi pertandingan timnas Indonesia versus timnas Brunei Darussalam di Piala AFF 2022 setelah kemarin timnas Indonesia membongkam Kamboja dengan skor 21 Sahabat Siliwangi 1922 Para penikmat sepak bola Indonesia tidak sedikit yang memprediksikan skor timnas Indonesia kemungkinan akan menang besar atas Brunei Darussalam yang akan digelar hari Senin di Kuala Lumpur Stadion tanggal 26 Desember tahun 2022 Pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam laga kedua penyisihan grup A Biala AFF 2022 Partai pertama timnas Indonesia dalam babak penyisihan grup A Biala AFF 2022 telah dilewati dengan hasil cukup baik Timnas Indonesia menang tipis 2-1 atas timnas Kamboja yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022 melalui gol yang masing-masing dicetak oleh Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaheman Sahabat Siliwangi 1922 Timnas Indonesia saat ini ada di posisi 151 peringkat dunia FIFA berdasarkan data yang dipublis tanggal 22 Desember tahun 2022 Di ajang Biala AFF Indonesia sudah 6 kali berhasil lolos ke final di tahun 2000 tahun 2002, tahun 2004, tahun 2010, tahun 2016, dan tahun 2020 Sementara itu, timnas Brunei Darussalam saat ini ada di posisi 190 peringkat dunia FIFA berdasarkan data yang dipublis tanggal 22 Desember tahun 2022 Di ajang Biala AFF Brunei Darussalam tidak pernah lolos dari babak penyisihan grup Berdasarkan data head-to-head kemampuan Indonesia lebih unggul dari Brunei Darussalam dengan rekor 6 kali menang, 2 kali seri, dan 2 kali kalah Peringkat dunia FIFA Indonesia lebih tinggi dari Brunei Darussalam Sahabat Siliwangi 1922 Pengalaman di Biala AFF Indonesia lebih unggul dari Brunei Darussalam Peringkat klasemen sementara di grup A Indonesia berada di atas Brunei Darussalam Indonesia berada di posisi ketiga klasemen dengan poin 3 sementara Brunei Darussalam di posisi dasar klasemen tanpa poin dengan mengacu pada indikator tersebut di atas kertas pertandingan akan didominasi Indonesia dan berakhir untuk kemenangan Indonesia Kepentingan Indonesia dari pertandingan ini adalah untuk menaikkan posisi di klasemen sekaligus memperlebar jalan menjadi semifinalis sebagai juara grup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 1922 Pejualan Sriwangan Satu untuk semua Semua untuk perjualan Pejualan Sriwangan